Sebelumnya enggak ada itu, Pak, retakan ini. Salah satunya rumah milik Darsono, warga desa Cikidang, Kecamatan Bantarujek, Kabupaten Majalengka, yang mengalami retak di bagian dindingnya. Sekitar empat rumah warga, satu musola dan fasilitas umum di desa Cikidang ini, rusak akibat pergerakan tanah setelah diguyur hujan lebat selama dua hari. Meski khawatir akan terjadinya pergerakan tanah susulan karena intensitas curah hujan masih tinggi, pemilik rumah masih memilih bertahan di rumahnya sendiri. Ada goyang yang tiga kali. Kalau tiga kali ini enggak ada, sudah nanti. Ya, kekhawatirannya ada. Harapan ke pemerintah sendiri apa itu? Ya, kalau pengharapan saya, kalau pemerintah harus ada yang tanggung jawab. Warga berharap agar pemerintah Kabupaten Majalengka untuk segera membantu material bangunan rumah mereka yang mengalami rusak setelah diterjang pergerakan tanah. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.